Inspirasi Pro 1 RRB Dalam Pro Dangdut untuk hari ini Seperti yang saya informasikan tadi pendengar Selain request di 812 878 Atau lewat whatsapp 08166 66975 Kita juga akan Coba berbincang terkait dengan Dangdut dulu Versus Dangdut sekarang Dan lewat zoom Sudah ada 2 narasumber Kita nih pendengar Nanti ada juga bisa Mungkin ingin request Ataupun ingin berbincang dengan 2 tamu kita untuk siang hari ini Saya akan sapa langsung Dua narasumber kita yang sudah Bergabung lewat zoom Yang pertama ada penyanyi juga Saya akan sapa Mbak Endang Triswati Assalamualaikum selamat siang Mbak Endang Waalaikumsalam Apa kabar Mbak Endang Alhamdulillah sehat Terima kasih sudah bergabung Di Pro Dangdut hari ini Kemudian saya juga Lewat zoom ini Sudah melihat ini ada Bang Adef ya Saya akan sapa juga nih Bang Adef yang sudah Saya Adef Oi Selamat sore Selamat siang Bang Adef Selamat sore RRI Padang Apa kabar Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Bisa saling siapa lagi dong Dengan Mbak Endang Halo Endang Halo Dev Pakat Kita berbincang tentang Dambut dulu versus Dambut sekarang ini Seperti apa sebenarnya Tapi sebelumnya saya ingin Perkenalkan dulu pada pendengar kita Kalau tamu kita kali ini Mbak Endang itu adalah seorang penyanyi juga Nah kalau Mas Adef ini Boleh diceritakan sedikit ya Mas Adef Kalau saya dapat informasi ini Seorang pemain drum juga Bisa main di beberapa genre musik ini Ternyata Benar sekali Tidak hanya Bisa dia Pop Rock juga bisa Underground Dan yang sekarang di Sedang digeluti Itu adalah Dangdut Wah Yoe Dangdut Banyak banget di Serba Bisa ya Mbak Endang Kalau kita Berbincang ya Kalau Mas Adef ini Sepertinya bisa Serba Bisa Di semua musik ini Bang Adef Bisa cerita sedikit Kenapa nih Semuanya kayaknya Digeluti ini Serba Bisa Menarik semua mungkin Bang Adef Oke Jadi sebenarnya emang Gue drummer Main di beberapa Tipe genre ya Jadi bukan cuma Main pop doang Terus atau Metal Cuma Pas Siring berjalan dengan waktu Juga ya Ikut konser juga Bareng sama Erin Gutta Orkestra Jadi Selain itu juga Pernah juga Ngiriin Endang juga Waktu itu Jadi waktu itu Ada konser Kemerdekan Yang diadakan Papri Papri itu kayak Persatuan Artis Pemusing Pertalagu Republik Indonesia Dan Endang juga Termasuk Ada disitu juga Dan Kayak minggu lalu pun Ada Tuti ya Tuti juga sama Itu juga sempat Gue hiringin juga Jadi Bukan cuma Ya Dangdut sih Jadi ya Hampir semua sih Cuma Kalau Dangdut itu Mungkin Kita enaknya Karena ada Pemain gendang ya Jadi Kita bagi part gitu Misalnya kalau drumnya Seperti ini Gendangnya gitu Jadi Enak Enak aja sih Jadi kita Emang Memang kayaknya Semangat ya Mas Adef Untuk menggeluti Yang Dangdut juga Begitu Tapi Mas Adef Kira-kira Kalau menurut Mas Adef ini Yang spesial Itu dari Dangdut Apa Mas Adef Oke Yang spesial Mungkin ya Tadi gue bilang ya Karena gendangnya itu Yang bikin orang Pengen joget Apalagi giguannya juga Sambil joget-joget Tapi sebelumnya Saya informasikan juga Ke pendengar kita Bahwa bisa lihat Kita juga berbincang Saat ini Lewat Channel Youtube RRI Pro 1 Pandang Mbak Endang Dan Mas Adef Saya ke Mbak Endang juga nih Mbak Endang Iya Tadi kan Mbak Endang Saya sampaikan Mbak Endang juga Seorang penyanyi Tadi Mas Adef Sempat juga pernah Mengiringi Mbak Endang nyanyi ya Iya Alokah memang Seheboh ini orangnya Seheboh dengan rambut Seheboh dengan rambutnya Mbak Tidaknya Heboh dengan rambutnya Tapi heboh memang Memang orangnya ya Ada acara Dari Pabri Pabri DKI Jakarta Untuk acara Apa Hari kemerdekaan Ya Seperti itu Saya Lagu saya sendiri Antam Malam Minggu Juga lagu Ngopo Ketemu Seliramu Single saya juga Yang salah satu Single saya terbaru Ciptaan Dari Ibu Maksima Miri Itu sekaligus Petua Pabri DKI kita juga Lagu Tentang apa Coba ceritain dong Cuma lagu Tentang apa Coba diceritain dong Kalau Untuk yang Ngopo Ketemu Seliramu Itu Tentang apa Jawa Dia pernah dulu Itu sebenarnya Lagu sempat Yang sempat Di masanya Waktu itu Pernah dinyanyikan Sama Jawa Gitu loh Mbak Oke Baik Pak Endang Kita juga ingin Dengar dong Mungkin dari Dari beberapa lagu Yang Sudah Mbak Endang Nyanyikan Begitu ya Kita ingin dengarkan Sedikit dong Liriknya Langsung nih Dari Mbak Endang Tidak mana nih Lagu lamanya Atau Malam Minggu Atau lagu barunya Nah Maunya yang mana nih Terserah Terserah Mbak Endang deh Ciptaan Pak Ciptaan Pak Ketua dong Ciptaan Pak Ketua Ya Dev Ciptaan Siapa sih Malam Minggu Ketuk-ketuk Pintu Hatiku bertanya-tanya Sungguh aneh Tapi nyata Memang dia 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 Siang tadi Jumpa Di depan rumah Senyum-senyum Padaku Aku pun jadi malu Akhirnya Ada Tamu Malam Minggu Terima kasih tepuk tangan Mas Adef Itu kita bisa dengar langsung Pernah itu tadi Ada Mbak Endang Dengan dirik lagu Tamu Malam Minggu Itu tadi ya Nah saya ke Mas Adef lagi nih Mas Adef ini Kalau berbicara tentang Mengiringi penyanyi Kemudian sekarang ini Mas Adef kan Juga Pintah nih Ada ke Dangdut lagi ya Untuk mendalamnya juga Kita kan berbicara tentang Dangdut dulu versus Dangdut sekarang Oke Pendapat Mas Adef Apa nih bedanya Oke Jadi kalau Dangdut dulu sama sekarang pasti udah beda ya Kalau mungkin kalau sekarang kan kita udah sedikit modern ya Jadi bukan cuma segera Oke Dangdut Cuma sekarang bisa mungkin ada TikTok mungkin Dangdut Jadi intinya tuh sekarang Kemajuan juga mungkin Kayak teknologi juga ya makin Perkembangan zaman pasti banyak yang berubah Dan Pasti ya ini sangat bagus juga ya Karena banyak pendengar Dangdut yang mungkin Mungkin bisa jadi Anak-anak juga udah mulai suka gitu Atau mungkin Ya hampir semua kalangan sih sekarang sih Kalau Dangdut sih Jadi karena emang Udah banyak dengan kolaborasi dengan beberapa genre Jadi Dangdut itu udah bukan kayak musik Mungkin kalau dulu kan kita mikirnya kayak Wah musik apa sih ini gitu Cuma sekarang kayak udah Udah jadi sebuah musik yang modern ya Jadi ibaratnya Karena banyak unsur-unsur Genre baru gitu ya Digabung-gabungin Jadi Dangdut itu jadi kayak terkesan Kayak eksklusif aja sekarang gitu Asik Oke Berarti tuh kalau versi Mas Adef nih Kalau versi Mbak Endang Apa nih bedanya Dangdut dulu versus Dangdut sekarang? Oke Saya terakhir Dangdut Saya terakhir sebagai penyanyi Dangdut Saya profesional adalah tahun 92 Tahun malam itu yang saya Aduh lama banget ya Bukurnya berapa ya berapa sekarang? Nah Habis aja Terus Itu berapa saya pop Mbak gitu kan Untuk soundtrack film Jakarta Taksimu tahun 91 Nah 92 itu Saya Dicoba untuk Genre Dangdut Ya Alhamdulillah Cukup Diminati Oleh Genre Dangdut ya Sampai saat ini gitu kan Ada setan Juga ada penang Nah Dari saya lihat itu Kalau untuk Syair Kayaknya gak ada terlalu banyak berubah Ya Syair memang Kalau Dangdut itu Mempunyai identik Ada ciri-ciri khas Kayak gitu ya Jenaka Apa sekalinya Yang romantis Ya dia Ada yang Terus saya Memang jernainya kan Memang rancai Dia Riang Kayak gitu Gaya mellow Gitu kan Saya pun pernah Melo juga Yang patah tubuh Tapi tetap Yur Dangdut musiknya Tapi kalau Pas setelah itu Saya dicoba juga Bikin untuk Pop Pop Dangdut Atau Dangdut Remix Pernah waktu itu Lagu Ayu Nama Jali-Jali Gitu ya Di tahun 95 Karena saya udah Bikin Seperti itu Jadi Lama-lama Musik Dari Dangdut itu sendiri Apa Ada Suatu Perubahan Yang lebih Lebih maju Gitu kan Mengikuti Perkembangan zaman Jadi kan Gak monoton Boring juga Seperti itu Tapi Seperti itu Pas tahun-tahun 2000-an itu Juga udah banyak Dangdut Remix Gitu kan Terus dibikin Koplo Dan itu memang Sudah Diterima oleh Masyarakat juga Memang Dangdut itu Gak monoton Seperti itu aja Jadi Gak boring Membuat Dangdut itu Bisa diterima Di kalangan Gak hanya Dulu kan Pernah kesannya Ya waktu Jaman-jaman saya Tahun 90-an Itu masih Orang menikin-mikinnya Atau hanya Mendengar kebawah Tapi Setelah Adanya Kemajuan Atau perubahan Baik itu Dari musik Dari Mungkin Sedikit Performance Dari artisnya Itu akan Membawa Dangdut itu sendiri Menjadi Lebih kerangkat Jadi sekarang Sudah milik Milik semua ya Dangdut sudah milik Semua orang Begitu Kalau gak ada Dangdut gak rame Kayaknya Kalau sekarang Ya Benapapun ya Dari Cara yang Biasa saya Sampai yang Ini Pasti ada Dangdut Pasti ada Dangdut Benar sekali Itu gendang Yang bikin Apa ya Orang jadi terhipnotis Jadi pengen joget Pengen Pengen nyanyi Serasa tuh ya Nanti kita kan Juga akan dengarkan nih Bang Adef dan juga pendengar Satu lagu dari Mbak Endang Triswati Nanti kan saya putarkan Saya pilihkan Nostalgia Malam Minggu ini Tapi nanti Sebelum saya ingin tanya Kembali ke Mbak Endang Mbak Endang Ini Mungkin kan sudah Berapa Sudah 20 tahun lebih ya Dari 92 Berapa ya 92 93 94 Semasa saya masih Berarti Umurnya berapa sekarang 10 tahun lah 10 tahun lebih saya Vakum di dunia musik ya Saya hanya Untuk ada show Gitu ya Of RG gitu Terus ngisi acara televisi Tapi untuk Pembuatan album Atau sebagiannya Saya baru kali ini lagi Oke Tapi tetap Konsisten di dangdut Berarti Walaupun sedang Off waktu itu Tetap konsisten di dangdut Halo Mbak Endang Halo 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 Ada dangguan di izum Sepertinya nih Sepertinya Nah Bang Adep Ini kalau Berbicara tentang Lagu dangdut Begitu ya Bang Adep Ini kan Liriknya Tadi kita Berbicara juga Tentang Apa sih Yang spesial Kalau menurut Bang Adep Salah satunya Gendangnya itu Kemudian yang spesial Kalau dari Lirik-lirik Mungkin Bang Adep Ada pendapat Tidak Oke Mungkin kalau Kayak zaman dulu Dangdut kan Kayak Apa ya Mungkin bisa dibilang Kayak ada beberapa Kisah nyata ya Mungkin kayak Kita tahu kayak lagu-lagu Roma Hirama kan Ya judi gitu Itu kan kayak melarang Bahwa kita jangan Ikut Ikut apa Ikut Jadi ikut berjudi gitu Karena emang Membahayakan gitu Karena judi itu kan Dan Pasti kayak Lagu Begadang pun juga gitu kan Begadang jangan Begadang Karena dia ada gunanya Bener juga sih emang Kalau gak penting juga Ngampai juga begadang gitu Jadi Ya Iya banyak Banyak lirik-lirik yang mungkin Oh iya bener juga ya Gitu Dikatakan oleh Bang Haji Roma Gitu Iya Berarti itu Berarti Mbak Adem Nah Mbak Endang Apakah sudah kembali nih Bergabung sepertinya Iya Mbak Halo Sudah Sudah Mbak Endang Ini Kami juga ingin tahu nih Mbak Endang Enak Suka terbukanya Jadi seorang penyanyi Mbak Endang Ini kan perjalanannya Sudah cukup panjang nih Bisa berbagi dong Sebelum kita Saya bacakan Whatsapp nanti Terima telepon Dan juga Putarkan lagu Mbak Endang Suka dukanya Banyakan sukanya sih Gitu ya Kalau dukanya tuh Kadang-kadang Kalau kita pas ketemu Dalam Situasi Misalnya kita show Di luar kota Memang kalau misalnya Tempatnya Tidak Kita duga Seperti Daerahnya Yang sedikit Ada terisolet Terus Yang Medannya Memang cukup Membahayakan Itu aja Tapi Lebih dominan Kita sukanya Karena disitu Kita bukan hanya sendiri Bersama teman-teman Terus kita juga bisa Ketemu dengan Masyarakat Setempat Terutama kita Fans-fans kita Di sana Itu Yang rasa capek Walaupun rasa takut Itu bisa hilang Seketika Pada saat kita Bersama-sama Saya juga menyanyikan Di on stage-nya Gitu loh Mbak Kayak gitu Lebih dominan Sukanya Dari dukanya Ya juga Seperti itu Ajalah Bang Adep Dan Mbak Endeng Kita terima Telepon ya Terima Telepon Ada pendengar Ada Bang Adep Dan Mbak Endeng Teriswati Anda bicara Di mana Ini Bapak Mbak Mbak Rita Dengan siapa Ini Bapak Rita Dari Pasisi Selatang Di Painang Di Painang Namanya siapa Mbak Nosep Pak Nosep Pak Nosep Pak Nosep Kita ada tamu Siang ini Ada Mbak Endeng Bang Triswati Menyanyi Kemudian Ada Bang Adep Juga Seorang musisi Ada pertanyaan Silahkan Tanya Tanya ke Bintang tamu kita hari ini Atau ingin request lagu Tanya apa Tentang apa Tentang ini Apa Tentang lagu Mbak Endeng mungkin Tentang Kesibukan Mas Adep Mas Adep mungkin Mbak Endeng Mbak Endeng Sibuknya apa Sekarang Kenapa Kenapa Mbak Masih Masih Gemi ke COVID-19 Mana Sekarang Oh iya Pas di zaman pandemi ini Seperti apa Kesibukannya begitu ya Pak Namanya siapa tadi Pak Pak Nosep Pak Nosep Pak Nosep Pak Nosep Itu saja Bapak Terima kasih Pak Nosep Terima kasih Pak Nosep Boleh lagunya apa Menyanyi Menyanyi Angguh Merah Lagunya sudah dipersiapkan nih Pak Oh ada Ada Pilih satu Oke Saya pilihkan aja nanti ya Iya Pak Bacakan Bacakan Ada Mbak Endeng Teruswati nih Nostalgia Malam Minggu Malam Minggu itu saja Ini Malam Minggu Si Malam Minggu ya Pak Bentar lagi ya Malam Minggu Bapak kemana Pak Malam Minggu Pak Mau diajak jalan ya Ya Adep Alhamdulillah Wajib pakai Masker Oh Wajib Oh 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 Begitu Kemarin Dua Zona Ikan Baik Banyak 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 Itu dari Pak Nosep Silahkan ditanggapi dulu Mbak Endeng sekarang sibuk apakan Sedang pandemi COVID-19 Bagaimana dengan aktivitasnya Tapi satu penelpon lagi ya Mbak Endeng Bang Adef kita terima dulu ya Siapa lagi Halo Pro Dangdut Selamat siang Oh yang disimpang haru Fitro apa kabar Kabar Baik Iya Ada Mbak Endeng Sama Bang Adef juga Silahkan mau ngobrol Silahkan sedikit Oh ya Mas Adef ini pernah nih Diajak Berbicu di Pro 4 Kemarin ini Saya punya Di Bicam Cemenang Bener Mas Adef Di Pro 4 Kemarin ini Iya Bener Berapa minggu yang lalu sih Ini pencinta RRI nih Si Fitro Jadi tahu Dimana-mana Tahu Terus ada pertanyaan apa Fitro Untuk Mas Adef Dan Pak Endeng Ada Karena Gak mau Kepadang Untuk Mas Adef Sendiri Itu pernah juga Gak Berkini sama Dengan Misisi Dengan Kayak Difat Oh berkolaborasi Iya Ada Dengan Misisi Dengan Kayak Tiki Koga Andal Sati Kami Masalah Terang Ada Dengan Ke 4 Dengan Itu Buat Koyuk Dengan Sahabah Misisi Minang Seperti Sekoga Sifani Sama Sifat Misisi Minang Oke Kalau untuk Bapak Endang Ada pertanyaan Fitro Oh iya Untuk Mbak Endang Ini Bapak Masih Di Danggut Dan Kapan Jadi Dianji Di acara Danggut Danggut Oke Baik Terima kasih Fitro Terima kasih Oke Ada Fitro Di Simpang Haru Nah Saya ke Mbak Endang Dulu nih Tadi Pak Nosep kan Sibuknya Apa Sekarang Kan Masa Pandemi Kalau Fitro Sudah Berapa Lama Jadi Penyanyi Pernah Tidak Jadi Dewan Juri Juga Di Acara Agar Silahkan Mbak Endang Untuk Panel Sib Karena Kegiatan Otomatis Kegiatan Menyanyi Pasti Berkurang Dan Pasti Ada Dampak Ya Karena Kita Sulit Untuk Keluar Untuk Apakan Pasti Ada Kenangan Jadi Saya Lebih Domina Bikin Lagu Juga Lagu Yang Karya Saya Sediri Yang Berjudul Ya Oleh Latif Saya Ciptakan Berdua Dengan Bapak Maksima Miri Ketua Papi Ya Itu Sudah Ada Di Youtube Ya Oleh Latif Ada Juga Satu Single Lagi Yang Insyaallah Akan Keluar Yang Dijanyikan Oleh Elke Ngantung Itu Jodoh Wanita Itu Karya Saya Itu Salah Satunya Itu Jadi Itu Hasil Dari Bersemedi Di Rumah Hasil Seorang Wanita Juga Ya Selain Juga Anak Terima Pesanan Itu Juga Kue Mbak Asik Boleh dong Boleh dong Ngecip Enak Nama Tengguannya Kan Nain Tris Indinya Apa Dari Nain Tris Ini Buatan Saya Terus Kalau Dari Fitra Sudah Berapa Lama Jadi Penyanyi Pernah Tidak Jadi Juri Juri Di Kontes Yang Duk Misalnya Kalau Kontes Saya Belum Lama Ini Di Tahun 2020 Kemarin Tahun 2020 Saya Jadi Salah Satu Dewan Jurinya Selamat Yang Temu-temil Ya Dikur Oke Baik Itu untuk Fitro Ya Kalau Bang Adef Silahkan Bang Adef Yang Beberapa Waktu Lalu Juga Sempat Di Pro 4 Ini Ada Rencana Tidak Kolaborasi Dengan Musisi Minang Bang Adef Oke Jadi Sebenarnya Emang Kemarin Ada Wacana Juga Berapa Minggu Yang Lalu Di Pro 4 Ada Apa Nama Acaranya Musik Etik Jadi Ada Kolaborasi Sama Musisi Bali Musisi Kalimantan Dan Kemarin Sudah Ada Wacana Buat Ngobrolin Tentang Musik Minang Dan Alhamdulillah Teman Disana Respon Respon Jadi Respon Cukup Bagus Dan Mereka Pengen Kolaborasi Nanti Dalam Waktu Dekat Mungkin Bakal Ada Versi Minang Jadi Senang Juga Di Tahun 2014 Pernah Main Ke Padang Ada Acara Drum Di Padang Fair Jadi Buat Gue Minang Itu Budayanya Sudah Luas Jadi Karena Banyak Posisi Juga Disana Jadi Banyak Kampus Musik Juga Jadi Mudah Mudah Nah Mungkin Kalau Ini Project Mungkin Bisa Dibilang Udah Bener Bener Apa Ya Udah Bener Bener Terealisasi Masih Udah Mati Kata PPKM Udah Selesai Dan Pasti Mungkin Nanti Bakal Bertemu Kita Nanti Ada Ke Padang Atau Apa Gitu PPKM Lagi Ya Bener Baik Nah Sebelum Kita Ke Lagu Saya Bacakan Juga Whatsapp Yang Masuk Saya Terima Lagi Nanti Di 812 878 Karena Jelang Dut Terolak Ada Penyanyinya Rambutnya Panjang Saingan Banyak Lagi Yang Ditulis Amel Oh Iya Kenapa Lagu Dut Sekarang Sering Dibikin Kalau Ada Yang Viral Tapi Lirik Nggak Nyambung Kan Saya Jadi Kurang Suka Dengar Lagu Dangdut Dari Penyanyi Yang Mendadak Muncul Beda Sama Lagu Mbak Endang Boleh Mungkin Mbak Endang Jelasin Jelasin Terus Mau Dinyanyiin Sama Mbak Endang Langsung Sama Apa Kalau Tadi Tahmu Malam Minggu Tapi Ini Pertanyaan Tadi Oh Iya Kenapa Lagu Dangdut Sekarang Sering Dibikin Kalau Ada Yang Viral Gitu Tapi Lirik Nggak Nyambung Jadi Si Amel Malunya Beda Beda Sama Lagu Mbak Endang Boleh Mungkin Dinyanyiin Boleh Dijelaskan Mbak Endang Terus Mau Dinyanyiin Sama Mbak Endang Waduh Banyak Permintaan Amel Silahkan Mbak Endang Apa Apa yang Lagu Bangun Aku Mengejarmu Walau Dirimu Tak Mau Mengerti Kubawakan Segenggam Cinta Namun Kau Meminta Diriku Membawakan Bulan Kepangkuan Mu Dah Terus Kenapa Mau Dirubah Gitu Atau Gimana Jadi Katanya Kan Ada Yang Menadak Menadak Muncul Penyanyi Penyanyi Yang Menadak Menadak Muncul Terus Misalnya Kopi Dangdut Kayak Gitu Ya Memang Pure Dangdut Terus Dibikin Model Sekarang Gitu Ya Sekarang Kalau Saya Nyanyikan Yang Pure Dangdut Aja Kali Ya Gimana Ya Skin Yang Yang Memang Dangdut Aja Oke Api Asmara Yang Dahulu Tersentuh Alunan Laduh Semu Kopi Dangdut Hai Bang Adep Kita Kesita Pertama Lagi Bagusnya Bang Adep Ikutan Nyanyi Bareng Mau Sama Mbak Adep Tadi Tapi Nggak Ada Musik Rucu Ya Udah Bang 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 Haru nyanyi dulu Nih Tadi Ikut Ikut Sama Mbak Endang Tapi Kita Tahan sebentar Mbak Endang Bang Ade Oke 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 Lan Oke 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 Saatnya Info 30 Pro 1 Terdengar seperti diberitakan rri.co.id, Jepang dihadapkan tantangan berat menggelar multi-event olahraga terbesar di dunia pada saat COVID-19 masih merebak di berbagai belahan dunia. Sampai pada hari pembukaan Olimpia Depung, Tokyo masih melaporkan catatan kasus COVID-19 cukup tinggi. Ibu kota negara Jepang tersebut terus menghadapi gelombang infeksi COVID-19 di saat Olimpia berlangsung 23 Juli hingga 8 Agustus mendatang. Pertandingan pun dipastikan tidak lagi memiliki penggemar karena keadaan darurat virus corona di Tokyo. Baru saja Anda ikuti Info 30 Pro 1 Pro Dangdut Dangdut adalah kita Terima kasih telah menonton! 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 Kau dan aku mulai bersemingi Aku bahagia jadi kasihmu Kini kau ada di sampingku Hingga tu ada tak malamku Ketuk-ketuk pintu rumahku Siapakah hadiah di depan pintu rumahku Ulurukun tawa ingin kenalan Oh sungguh sopan, hasang Cucu-cucu gila ingat masa lalu Saat tegangmu ketuk-ketuk pintu Aku terbana oleh gantungnya wajahmu Kini dirimu jadi kasihku Kau selalu ada dalam pelukanku Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik Download aplikasi RRI Play Go di smartphone RRI Play Go Satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia Siaran luar negeri Saluran musik Channel 5 Menyaksikan siaran RRI yang dipergantikan Selamat datang Di era digital RRI Kini mendengar, menonton, dan membaca berita Cukup di satu aplikasi. Terima kasih. Terima kasih di sini. Kemudian ada penyanyi juga Mbak Endang Triswati. Mbak Endang, terima kasih masih di sini ya. Ya, terima kasih mbak Mbak. Kita masih undang pendengar juga di telepon 812 878. Bang Adef juga kita terima di WhatsApp pendengar kita 0816666975. Tadi ada lagu Nostalgia Malam Minggu. Bang Adef, ada yang ingin disampaikan tentang lagu ini? Bang Adef, minta pendapatnya dong. Ini kayaknya kisah nyata ya, kayaknya ini lagunya. Kan biasanya kalau... Kisah nyata. Eh, begitu kan? Jadi gini Mbak, saya... Apa? Itu kisah... Apa? Jadi, lalu cerita ini adalah dari... Dari kelanjutan dari Tau Malam Minggu. Tau Malam Minggu dulu kan baru siapa sih Mas bertanya? Siapa sih Malam Minggu ketuk-ketuk bentuk? Nah, setelah berapa tahun lamanya... Dan sekarang lah dia ada tuh Nostalgia Malam Minggu baru dapet tuh kamu. Musisi kan bikin lagu pasti ada pengalaman pribadi ya kan? Atau semacam... Ya, kisah nyata gitu. Atau mungkin Endang mungkin mengalami ya kan? Jadi mungkin mau nyanyiin, wah kayaknya ini... Kayaknya ini pribadi nih gitu. Yang kan terserah deh apa katamu deh. Terserah pendengar di rumah juga mengargumentasikannya gitu ya. Yang penting ini lagu saya nyanyikan di buah karir dari Bapak Maksima Meri, Ketua dari Papri DKI Jakarta. Ketua Nihal Bumam Pangadef juga. Terus ini ada pelanjutan dari yang tamu malam minggu gitu. Semoga diterima gitu ya. Oke, terima kasih. Dan di-request ya. Diputar ya Mbak, lagi. Lagi saya itu. Apa-apa Mbak Endang? Diputar lagi Mbak, lagu saya. Oh, yang tadi. Iya, yang Nostalgia Malam Minggu. Itu kan single saya yang terbaru, judulnya Nostalgia Malam Minggu. Biar nganjutan curhat. Bukan kata-katanya. Kan waktu-kata kan tamu malam minggu bertanya sih. Siapa sih malam minggu? Kalau ini ingat dulu ada tamu malam minggu. Nah, itu jawabannya. Ada tamu malam minggunya gitu. Oke, ada pendengar juga. Bang Adef dan Mbak Endang ada pendengar juga yang mungkin ingin bincang-bincang juga dengan Mbak Endang ataupun Bang Adef. Kita terima dulu. Halo, selamat. Siang. Ada Fitro di Simpang Haru. Oh, Fitro. Silahkan. Untuk Mbak Endang, biasanya kalau di lomba lagu dandut itu kira-kira apa saja yang dinilai untuk dalam perombaan lagu dandut apa yang dinilai. Oh, apa yang dinilai kalau kita jadi juri dandut? Jadi kalau Mbak Endang jadi dewan juri, penilainnya apa-apa saja yang dinilai dari penampilan seorang penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan apa aktivitas Bang Adef saat ini? Oke, jadi kalau sekarang mungkin karena emang kita bermusik kan juga gak bisa offline ya. Jadi saat ini mungkin kita bikin konser atau kayak live musik juga semuanya serba online ya. Dan hari ini juga sama ini. Di jam 4 ini gue makanya ada pakai drum terus ada mic gitu-itu. Nanti jam 4 ini juga ada konser gitu bareng sama murid-murid di Ellen Gutawa Music School gitu. Jadi sementara ini ya kita ya online aja dulu untuk namanya event musik gitu. Dan pasti selain itu juga gue juga ngajar juga sama ya. Ngajar juga via online, via Zoom gitu. Jadi saat ini mungkin belum bisa kita bertatap muka dulu gitu. Cuma dengan adanya teknologi gitu. Jadi intinya kita jadi gak boleh nyerah gitu. Harus semangat gitu. Jadi manfaatin semua teknologi. Jadi walaupun ya sosmed juga, ya YouTube juga, atau Zoom gitu kan juga menandakan bahwa kita emang harus semangat ya. Gak boleh nyerah. Jadi jangan karena pandemi terus jadi kita gak bisa mikir gitu. Jadi kita harus kreatif ya kan. Kayak RRI nih. Kan RRI kreatif. Gak bisa mendatangkan arah sumber via Zoom. Itu kan kreatif juga kan. Iya bener-bener. Itu pendengar kita yang di WhatsApp ingin menanyakan tadi apa aktivitas Bang Adif sekarang. Itu sudah dijawab. Pertanyaan Fitra tadi kelanjutannya seperti apa nih Mbak Endang? Ini apa yang dinilai ketika jadi seorang juri? Penampilan pesertanya apa saja yang dinilai nih? Silahkan Mbak Endang. Iya. Kalau untuk saya sebagai Dewan Juri kemarin itu. Selain itu juga materi. Materi vokalnya pasti itu yang dinilai. Terus juga selain itu juga penjiwaan. Penjiwaannya. Penjiwaan dalam menjiwai lagu itu gitu loh. Kalau goyangan diterima gak goyangannya? Nah goyangannya. Itu kan memang mengindahkan air tolak. Itu kan memang mengindahkan. Apalagi waktu kemarin kompetisinya memang lagu dangdut kan. Boleh goyang gak apa-apa. Suka-suka tapi tidak usaha terlalu yang seronok lah ya. Bang lo aja lah ya Bang Adef. Yang penting penjiwanya dan menyanyikan lagunya itu dengan baik gitu. Bang, saya juga ingin tanya-tanya nih. Dan tadi juga jangan terlalu yang berlebihan. Maksudnya ya tetap performance memang on stage gitu ya. Memang dia siap sebagai artis. Karena kan tujuannya kemarin adalah kita untuk membentuk dia terus sebagai artis penyanyi. Oke gitu Fitro yang ada di Simpang Haru. Dan kita masih buka telpon 812-878 atau lewat whatsapp 0811-6666-975. Dan masih bisa request lagu nih pendengar jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi ke pembahasan kita tadi dangdut dulu versus dangdut sekarang. Dan Bang Adef kalau bicara masalah lirik lagu, biasanya lagu lama atau lagu-lagu yang dulu itu liriknya menyentuh dan dalam ya maknanya ya Bang Adef. Kalau sekarang kan agak simpel. Nah itu Bang Adef seperti apa tanggapannya? Masalah lirik lagu. Oke jadi sebenarnya kalau dulu mungkin agak puitis ya. Mungkin bisa dibilang kayak mungkin kalau zaman ya mungkin tau lah kita waktu di zaman order baru pasti ada namanya Menteri Penerangan. Bapak Harmoko gitu ya. Pasti dibilang ini gak bisa, gak boleh ini lagu cengeng gitu. Mungkin terlalu dalam gitu ya. Jadi bikin orang jadi pengen nangis gitu. Cuma ya kalau gue bilang sih ya bisa dibilang juga bisa merasakan gitu. Apalagi ya kita tau kan kalau lagu-lagu itu kan kebanyakan kan dari pengalaman pribadi mungkin atau misalnya si musisi itu atau ya intinya melihat situasi lah ya. Mungkin kayak kita melihat sosial gitu atau melihat selama ini seperti apa. Dan kalau sekarang mungkin karena teknologi juga yang tadi gue bilang ya. Jadi orang lirik mungkin gak terlalu memperhatikan jadi main di apa ya mungkin unsur teknologi mungkin masuk yang tadi unsur gitu. Maksudnya tadi kalau ada pertanyaan bilang katanya wah saya suka dangdut cuma kok lirik sama musiknya kayak gak nyambung ya. Mungkin karena mungkin ini kayak dangdut tuh kayak wah gampang viral gitu. Jadi anything gitu maksudnya ah ya penting udah dangdut aja walaupun lirik yang gak nyambung gitu. Jadi intinya sekarang karena teknologi udah canggih gitu ya. Kita bisa masukin unsur apa atau mau masukin seperti apa jenrenya. Jadi intinya sekarang tuh jadi ya gitu sih. Jadi lebih ke teknologi lah beda sama dulu. Jadi pentingin lirik gitu. Jadi ya kita lihat perubahan jenrenya. Kalau lirik saya perhatikan lirik lagu khusus dangdut ya tidak terlalu banyak perubahan. Cuma memang karena waktu itu tadi dibilangin ya jaman-jaman waktu yang harmoko itu kan kalau sedikit lirik yang membahayakan atau terepet-terepet membahayakan itu di cut ya kan. Tapi kalau untuk yang dangdut yang kebanyakan jenaka sampai saat ini juga masih ada yang jenaka. Seperti saya dulu kan yang lagu ada setan gitu. Itu misalnya seperti itu kan ada setan-setan konatasnya benar-benar setan. Padahal bukan setan itu maksudnya di dalam arti disini adalah cowok penggoda gitu loh. Yang suka penggoda anak orang lah isnya kayak begitu kan. Pernah digoda ya? Pernah digoda ya? Kenapa? Pernah digoda ya? Jadi kalau untuk lirik sih tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan ya mbak gitu kan. Kalau memang liriknya lagunya sendu ya memang dia merana lah gitu gitu lah sampai saat ini juga. Yang saya tadi katakan hanya perubahan itu lebih banyak lebih identiknya adalah musik. Musik jenis musiknya aja. Dibikin popular lah, dibikin remix lah, segala macam kayak gitu. Tapi untuk lirik tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan sekali. Oke baik. Jadi kita juga jenaka kayak itu. Aku itu kan tau malam minggu sekarang dibikin nostalgia malam minggu ya. Sedikit-sedikit lah ada ini sampai sama kayak gitu kan. Oke baik. Kita masih undang-undang kembali. Saya bacakan WhatsApp yang masuk juga ini. Ini dari Ani. Ani di Padang pertanyaannya. Selamat siang Mbak Endang. Ini apa saja kendala-kendala ketika show? Sedang show lagu Dangdut. Nah ada tidak kendala-kendalanya? Itulah intinya pertanyaan lagi. Tapi satu ditempat saya terima kembali ya Bang Adeb dan Mbak Endang. Halo selamat. Oh terputus. Bisa ulangi lagi di 812 878. Halo selamat siang. Halo. 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 Oke deh saya langsung ke pertanyaan Ani. Tadi silahkan dijawab Mbak Endang ada tidak kira-kira ketika show apa-apa saja kendala teknis yang dialami. Mungkin ada pengalaman? Saya Asyo. Lagu pas lagu ada setang tiba-tiba lampu mati. Waduh horor. Saya pikir gini. Waktu itu memang acara show-nya itu dibikin di salah satu stasiun radio ya di Jakarta. Tiba-tiba lagu pas lagu ada setang baru berapa liriknya lagu berapa hanya berapa baik itu langsung udah mati. Tidaknya mati. Kenapa ini apa ada pengaruhnya dengan lagu sayang ada segwan ga? Gitu. Tapi juga whatever it is gone jalan lagi seperti itu. Berapa lama mati lampunya? Berapa lama mati lampunya Mbak Endang? Waktu itu? Apa ya? Hampir setengah jam lah kayak gitu. Sempat berarti break dulu ya. Acara. Kenapa? Penggemar. Kadang-kadang penggemar. Penggemar juga kadang-kadang kalau misalnya pas jauh di luar kota atau apa. Suka kadang-kadang kan kita selama tuh atau apa gitu. Makanya suka kadang ada penjagaan ya di atas panggung itu. Ya karena gitu kita kan seneng-seneng ya untuk berjabat tangan kepada fans kita yang menonton ya. Gitu kita selama. Kadang-kadang kita mau ditar, kita mau ditar gitu lah segala macam. Bukum dijaga. Tapi ya suka dukanya seperti itu aja sih. Tapi ya teru juga kok gak apa-apa. Masih ada yang mengawal gitu kan penjagaan gak apa-apa. Oke. Baik itu untuk enang satu WhatsApp terakhir. Ini sebenarnya masih ada yang ditelepon tapi takutnya terputus kembali. Sebatakan WhatsApp yang masuk. Ini pendengar juga tidak disebutkan nama ini. Tapi pertanyaannya sebenarnya untuk Mas Adef ini ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Adef. Ini pertanyaannya, Mas Adef ada rencana tidak buat lagu bandut? Oke. Bikin sebuah lagu bandut ada tidak? Mungkin itu maksudnya. Oke. Jadi sebenarnya ya mungkin tertarik juga ya kalau kita pengen bikin musik dangdut. Karena emang gue juga suka sesuatu yang baru sih. Jadi buat gue sesuatu yang baru itu kayak menantang aja gitu. Apalagi dangdut sendiri kan juga punya ritme-ritme yang asik gitu ya. Jadi intinya emang apa sih pengen mencoba. Pasti pengen mencoba sesuatu yang baru lah. Jadi intinya emang pengen juga sih gitu namanya bikin musik mungkin di luar dari band gue sendiri gitu. Jadi ada mungkin versi dangdut gitu. Jadi intinya ya senang sih pasti. Tidak ditunggu lagunya. Begitu ya ditunggu hasil lagunya Bang Adef. Tapi sayang sekali mohon maaf yang ditelepon tidak bisa kita terima kembali. Pendengar untuk Anda yang ingin bergabung. Tapi kita dengarkan kembali ya lagunya Mbak Endang. Jadi untuk yang belum sempat dengar tadi. Kita dengar sebelum kita tutup pro-download untuk siang hari ini. Tetap di sini ya Bang Adef dan Mbak Endang. Pendengar ini dia Endang Triswati Nostalgia Malam Minggu. Anda bisa saksikan kami juga lewat channel YouTube RRI Pro 1 Padang. Terima kasih. 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 kau dan aku mulai bersemi aku bahagia jadi kasihmu kini kau ada di sampingku hai 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 ada berkawasan sederman 12 Padang berdengar itu dia Mbak Endang Triswati nostalgia malam minggu Mbak Endang Halo Mbak Endang apa kabar Mbak Endang ini enggak banget ini penghujung kebersamaan kita tadi nostalgia malam minggu sudah kembali kita nikmati tapi sayang sekali terbisa dilanjutkan di telpon untuk terima pendengar ataupun yang di WhatsApp nah ini memang di penghujung produk untuk siang hari ini saya ke Mbak Endang dulu nih ada pesan mungkin atau harapan untuk masyarakat kita terutama untuk dunia dangdut silakan Mbak Endang Hai pesannya eh semoga musik dangdut semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia ya bukan hanya untuk pencinta musik kamu tapi masyarakat luas yang mungkin jangan janggara lain tapi mencintai lagu musik dangdut gitu kan dan tolonglah memberikan kritik yang membangun untuk kita para musisi dangdut ya penyanyi dan pencipta lagu dan juga musiknya gitu untuk semakin kita lebih giat lagi untuk memperbaiki musik dangdut itu sendiri dan jangan lupa terakhir lagu saya yang berjudul dan nostalgia malam lintu di sekitar ya Mbak ya di videonya di cinta musik dangdut di tanah air gitu aja oke baik terima kasih Sama-sama kita ke Bang Adep juga apa nih Bang Adep silahkan closing statementnya Bang Adep Oke jadi yang mau kepo-kepo bisa langsung di follow Instagram gue adep underscore cudaiva sama ya Facebook adep cudaiva terus YouTube juga sama adep cudaiva disitu banyak video-video yang mungkin bisa di like di share di subscribe di comment jadi jadi support drummer Indonesia gitu dan pasti harapannya yang pasti kalau pengen main musik ya terutama mungkin mau dangdut mau anything ya sekarang kalau sekarang dangdut mungkin bisa dibilang udah apa ya udah musik yang udah luas ya jadi pasti diterima aja gitu karena kita tahu kan mau event apapun mau event pilkada mau sunatan mau kawinan jadi intinya perlu dangdut jadi jadi nggak walaupun pengen jadi musik cinta lu jangan jangan takut sih intinya gitu karena jangan takut nanti wah nanti ya dangdut tuh nggak pernah kehabisan job lah kalau dangdut lah ini banyak job mulu kan dangdut gitu oke baik Bang Adep terima kasih banyak ya sudah bersama di peru dangdut siang hari ini Mbak Indang terima kasih ya sudah bersama terima kasih sehat 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 ya Mbak amin ya rabbal alamin selamat siang Pak Endang Bang Adep Assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terserah ya teman-teman bincang tentang dangdut dulu versus dangdut sekarang tadi ada bintang tamunya penyanyi Mbak Endang Triswati kemudian ada drummer juga Bang Adep Cudeva terima kasih sudah bergabung tadi dari IPAL kemudian Mama Puja ada Bung Leman ada Pak Nosep tadi ya kemudian ada Fitro ada Ani di Padang kemudian ada juga yang tanpa nama nih yang bersama kita tadi oke pendengar anda juga bisa saksikan kembali lewat channel YouTube RRI Pro Satu Padang saya Rita Ismail selamat siang sampai jumpa di peru dangdut selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati